Kepala Restegal AKBP Muhammad Sajaradzakun Pihaknya bakal melakukan gelar perkara demi mencari sosok yang akan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi pada Minggu 7 Mei 2023 itu. Sebab Sajaradzakun menyebut ada dugaan unsur kelalaian atas kecelakaan yang menyebabkan dua orang tewas tersebut. Pihak yang bertanggung jawab akan disangkakan pasal 359 KUHP dengan hukuman maksimal penjara selama 5 tahun. Meski begitu pihaknya masih akan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti-bukti maupun data. Sementara itu Sajaradzakun juga menyebut pihaknya mengaku sedang memeriksa sejumlah saksi atas insiden mau tersebut. Sebab hingga saat ini belum diketahui apa penyebab bis yang membawa penumpang asal kelurahan Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan itu terjun ke sungai. Sajaradzakun menyebut pihaknya memeriksa sopir, karnet, dan beberapa penumpang. Ia menuturkan bahwa dalam insiden ini terdapat saksi kunci yang bakal menjadi penentu siapa yang bersalah. Namun Sajaradzakun tidak mengungkapkan siapa yang disebut sebagai saksi kunci tersebut. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bis itu, ia membantah isu. Ada anak kecil yang bermain remtangan. Sebab berdasarkan keterangan para penumpang menyebut tidak ada orang maupun anak-anak yang memainkan remtangan tersebut. Terima kasih telah menonton!